Cula naga pendekar sakti jilid 23. Tidak buang waktu segera Giohan mengambil botol obat yang warnanya coklat, dan memasukkan tiga butir di mulut si gadis, yang menelannya. Mempergunakan bantuan air ludahnya. Sesudah menaion obat itu, inbwe diam sejenak, napasnya semakin lama semakin teratur dan perlahan-lahan pandangan matanya pulih bisa melihat jelas lagi. Dengan tubuh masih lesu si gadis kemudian bangun duduk untuk memusatkan sinkangnya, guna memulihkan luka di dalam tubuhnya. Cun Siang berdiri agak jauh, di samping kawannya, yaitu wanita yang bersama di Aditawan Banit Se. Diam tahu wanita itu membuka tali yang mengikat tangannya. Biarpun tangan wanita itu diikat juga oleh tali yang besar, tapi dia bisa membuka tali yang mengikat tangan Cun Siang. Setelah tangannya bebas dari ikatan tali, Cun Siang cepat-cepat membukakan tali yang mengikat tangan wanita itu. Gio Han membiarkan inbwe mengerahkan sinkangnya duduk bersemedi untuk melawan goncangan luka dalam tubuh, supaya tak terlalu membahayakan, setidak-tidaknya agar dia bisa memperingan luka di dalam tubuhnya. Dia menghampiri Cun Siang dan wanita itu. Cepat-cepat Cun Siang dan wanita itu berlutut di depan Gio Han. Terima kasih atas pertolongan inkong, kata mereka berbareng. Gio Han cepat-cepat menyingkir ke belakang ke samping tak mau menerima hormat kedua oraak itu. Dia juga mengeluarkan tangannya menyuruh mereka bangun. Jangan banyak peradatan, kami memanjber kewajiban menolong siapa saja yang ditindas oleh manusia-manusia kejam seperti para tentara kerajaan itu. Siapakah kalian? Aku Tio Cun Siang dan ini istriku Ho Bin Niu. Kami telah dicelakai oleh pasukan kerajaan itu, menjelaskan Cun Siang. Mengapa pasukan kerajaan hendak mencelakai kalian tanya Gio Han ingin tahu. Tapi Cun Siang tampak keragu-ragu, dia melirik pada istrinya, kemudian istrinya setelah mengangguk, barulah Cun Siang bilang, kalau di depan inkong yang telah menyelamatkan jiwa kami berdua tidak bicara terus terang, bukanlah perbuatan yang pantas dan terpuji. Kami telah diselamatkan inkong karenanya kami harus memberikan penjelasan yang terang. Kami berdua adalah utusan Tio Hang dan Tai Jin, untuk menyelidiki keadaan di selatan ini, karena belakangan ini kami sudah mendengar pihak kerajaan sedang mengerahkan jago-jagonya untuk pergi menghancurkan pasukan kami. Kaget dan Girang Giok Han mendengar kedua orang ini anak buah Tio Hang Gan, pejuang yang semakin iama sekarang semakin bergerak maju, sebab sudah bertambah beberapa kora yang berhasil direbutnya. Segera Giok Han maju memegang tangan Chun Siang, membuat sepasang suami istri itu kaget tak terkira, hampir saja Chun Siang menarik tangannya buat menyerang, untung Giok Han sambil tertawa sudah bilang, kalau begitu kita orang sendiri. Aku pun sedang melakukan perjalanan untuk bergabung dengan Tio Tai Jin. Chun Siang dan istrinya mengawasi Giok Han ragu-ragu, mereka tak bisa mempercayai begitu saja apa yang dikatakan Tuan Penolong ini, sudah menyelamatkan jiwa mereka toh tetap mereka harus bersikap waspada. Aku Giok Han, anak General Giok Hau yang dicelakai oleh Kaisar Lalim itu, guruku perintahkan bahwa sekarang saatnya aku menggabungkan diri dengan Tio Tai Jin, dan memeritahukan Giok Han. Tak terkira kaget dan girangnya Chun Siang dan istrinya, bahkan Chun Siang tiba-tiba berlutut, diikuti oleh istrinya yang menganggukan kepala sambil menangis. Tian rupanya memiliki mata. Kami berdua memang diperintahkan Tio Tai Jin untuk menyelidiki tentang anak Giok Hugo An Suwe yang lolos dari tangan jahat orang-orangnya Kaisar Lalim itu. Siapa tahu kami bertemu dengan Kong Chu di sini. Kaget Giok Han, benarkah itu tanyanya kemudian. Tugas kami ialah menyelidiki tentang orang-orang yang dihimpun Siang Kuan Giok Lin orang Si Siang Kuan telah diberi kekuasaan oleh Kaisar Lalim itu untuk menghimpun orang-orang Kang Ou. Rupanya sekarang Raja Lalim itu sudah menyadari bahwa kekuatan kita bukanlah hal yang bisa diremahkan, apalagi sekarang Tio Tai Jin sudah berhasil masuk Ciat Kang, itulah sebabnya Raja Lalim itu ingin merangkul orang-orang Kang Ou, agar membantu pihak kerajaan memusuhi kita. Daftar mereka ada di tangan Siang Kuan Giok Lin, sebab kemarin malam orang Kaisar Lalim itu sudah datang untuk mengambil daftar orang-orang Kang Ou yang mau tunduk dan bekerja pada pemerintah. Kalau hal itu terjadi, tentu menimbulkan banjir darah yang hebat di antara kita. Kita sendiri diadu domba oleh Raja Lalim itu, karena kita orang-orang Hong ingin diadu agar menjadi lemah kekuatan dan persatuan kita, kemudian Raja Lalim itu baru menggempur hancur, menggagalkan perjuangan suci kita. Di samping tugas penting itu, kami diberi tugas yang tak kalah pentingnya, yaitu menyelidiki dan kalau bisa mencari kontak untuk bertemu dengan anak Giok Hu Go Ansuwe, untuk dihubungi dan diajak menemui Tio Tai Jin yang siang dan malam selalu menghuatirkan keselamatan Kong Chu dan berduka sekali pada peristiwa yang menimpa Giok Hu Go Ansuwe. Kalau saja peristiwa itu bisa digagalkan dan Giok Hu Go Ansuwe bisa diajak berdiri di pihak kita, niscaya kerajaan ini akan kembali ke tangan kita orang-orang Hong dalam waktu singkat. Chun Siang bicara sambil menangis, sebentar-sebentar menyusut air matanya. Giok Hong terharu mendengar Tio Honggan begitu memperhatikan keselamatan dirinya. Dia merasa berterima kasih dan berduka ingat pada keluarganya yang telah dihancurkan oleh orang-orang Kaisar Lalim itu. Dia jadi ikut menangis, tapi cuma sebentar, cepat-cepat menghapus air matanya lagi, dia bilang, Baiklah, aku tak lama lagi akan menghubungi Tio Tai Jin, sekarang aku mau membereskan dulu beberapa orang yang mungkin bisa membahayakan usaha Tio Tai Jin. Usaha besar ini harus dapat dijaga jangan sampai gagal, karena rakyat selama ini sudah tertindas benar oleh Kaisar yang Lalim itu. Benar Giok Kong Chu, menurut Tio Tai Jin justeru semakin lama Raja Lalim itu semakin ganas, rakyat sudah semakin menderita, kaki tangan Kaisar Lalim itu bertindak semakin ganas dan sadis tanpa pandang bulu, sehingga menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat. Kami juga berhasil menghimpun rakyat yang ikut bergabung dengan kita, jumlahnya sudah melebih dari 400 ribu orang. Giok Han Girang bukan main mendengar kemajuan yang dicapai oleh pasukan Tio Hanggan dalam mengadakan pemberontakan untuk mengambil pulang negeri mereka dari tangan Raja Penjajah. Giok Kong Chu, balahkah kami mengetahui siapa-siapa saja orang yang hendak Kong Chu bereskan? Dan tanya C.J. Siang kemudian. Yang pertama-tama harus disinkirkan adalah Siang Kuan Giok Lin, karena dengan matinya dia tentu usaha Raja Lalim itu buat mempengaruhi dan membeli orang-orang gagah Kang O. Lewat tangan kotor Siang Kuan Giok Lin bisa digagalkan. Orang lainnya adalah Teng San Sian Su, ia sekarang menjadi tangan Chu Bian Liat, Tai Kam Keparat itu. Demikian pula Chu Bian Liat harus dilenyapkan, aku akan berusaha untuk membunuhnya. Kalau urusan ini berhasil tanpa rintangan, tentu berkurangnya rintangan buat usaha besar Tio Tai Jin. Chun Siang dan istrinya mengangguk-angguk kagum. Mereka sudah menyaksikan betapa tinggi kepandayan Giok Kau, mereka yakin Giok Kau pasti bisa membereskan Siang Kuan Giok Lin dan yang lainnya. Biarlah kami ikut membantui dulu Kong Chu, baru nanti kami kembali ke markas. Giok Han mengjeleng. Kalian sudah terluka, tampaknya Tio Hu Jin juga dalam keadaan terluka tidak ringan. Bawalah istrimu pulang ke markas, kirim salam kepada kawan-kawan dan Tio Jin, beritahukan juga tak lama lagi pasti aku akan bergabung dengan mereka. Tentang daftar orang. Orang gagah yang bersedia bekerja pada kerajaan bisa kuusahakan merampas dari tangan Siang Kuan Giok Lin. Tio Jin memang berbahaya kalau kita tak berhasil memperoleh daftar itu, sebab besok-besok kita akan kemasukan mati musuh, bisa saja seorang Kang O yang kita kira sahabat tak taunya berdiri di pihak kerajaan. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan daftar itu. Tenanglah Tio Su Heng, ajaklah istrimu pulang untuk merawat lukanya. Cus yang mengangguk berterima kasih, dia yakin Giok Han pasti berhasil membunuh Siang Kuan Giok Lin dan memperoleh daftar orang-orang Kang O yang bekerja pada pihak kerajaan. Kepandaian Giok Han beberapa tingkat di atasnya. Secara selintas dan cepat dia menceritakan bahwa di kota ini dia mempunyai dua orang kawan, anak buah Tio Hang Gan juga yang bekerja untuk memata-matai pihak kerajaan, di samping itu menampung orang-orang Tio Hang Gan yang kebetulan datang di kota ini. Kakek tua yang binasa di tangan Banit Seh salah seorang dari metu-metu yang ditempatkan Tio Hang Gan. Dia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, selain merawat Tio Cun Siang dan istrinya yang terluka karena gagal menyerbu gedung selang Kuan Giok Lin, tak berhasil merampas daftar orang-orang Kang O yang berhasil dibujuk orang Si Siang Kuan itu untuk bekerja di kaki kaisar penjajah, juga memang mereka telah dilukai oleh orang-orang Siang Kuan Giok Lin. Beruntung suami istri itu bisa meloloskan diri dan menumpang di rumah kakek tua Anam. Metu-metu, Tio Hang Gan yang berjuang dengan sepenuh kemampuannya tanpa pamrih. Tapi siapa tahu, jejak sepasang suami istri ini diendus oleh pihak Siang Kuan Giok Lin, dengan munculnya Banit Seh dan juga matinya kakek tua itu. Kalau saja tak muncul Giok Han dan In Wee, tentu celakalah Cun Siang dan istrinya. Selama mendengarkan cerita Cun Siang, Giok Han sering melirik kepada In Wee yang masih mengerahkan sin kangnya dengan duduk bersila buat menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Memang luka di dalam tubuh tak bisa disembuhkan dengan satu kali saja pemusatan tenaga sin kang, namun setidaknya bisa mengurangi luka itu agar tak terlalu parah. Lama juga LN Wee mengerahkan pemusatan sin kangnya, sampai akhirnya dah menyudahi dan meloncat berdiri. Mukanya masih agak pucat. Giok Han cepat-cepat menghampiri, muka si gadis berubah merah, cepat-cepat menutupi dadanya dengan kedua tangannya, istri Cun Siang segera membuka buntalan bajunya yang cuma dua potong, dia berikan kepada In Wee. Gadis itu cepat-cepat memakainya, walaupun ukuran baju itu agak kebesaran tapi jauh lebih baik daripada dadanya yang putih montok itu terlihat orang. Giok Han menceritakan apa yang telah didengarnya dari Cun Siang, dia juga memperkenalkan Cun Siang suami istri kepada In Wee. Eh, mereka segera merundingkan Care untuk membunuh Siang Kuan Giok Lin. Akhirnya Giok Han bilang, Tio Su Heng percayalah, aku berdua Chang Kou Nio akan berusaha membunuh orang Siang Kuan itu. Sekarang pergilah kau kembali ke samping Tio Tai Jin, beritahukan pada Tio Tai Jin kalian sudah bertemu denganku, dalam waktu dekat aku akan berangkat bergabung. Penaga kalian sangat diperlukan oleh Tio Tai Jin. Berangkatlah sekarang, kalau Banit Si, Chong Kuan Gi Lim Kun tadi, menyusul mengejar kita sampai di situ, kami yang akan menghadapi, kalian bisa mempunyai waktu yang cukup buat meninggalkan tempat ini. Tio Cun Siang dan istrinya bimbang, namun Giok Han mendesaknya terus, maka akhirnya dengan hati dan perasaan berat mereka pun pamitan untuk berpisah dengan anak jenderal Giok Hau yang tampaknya memiliki kepandaian tinggi serta tangguh ini. Kenyatsan yang aangat menggembirakan, karena mereka pun yakin Tio Hau Gan kalau menerima laporan ini pasti ikut gembira. Setelah Tio Cun Siang dan istrinya pergi, Giok Han mengawasiin Wee, dengan asorot meta memancarkan kekhawatiran yang sangat dia bertanya, Bagaimana keadaan lukamu, Nona Chang? Tangan orang Shiban itu ternyata berbisa juga, bilangin Wee dengan muka murung, mungkin aku memerlukan waktu satu bulan agar tenaga dalam pulih dan kesehatanku baik kembali. Baiklah kalau begitu, sementara ini kau beristirahat dulu, untuk menyembuhkan lukamu. Mari kita mencari tempat untuk berdiam sementara waktu. Dalam kesempatan itu aku akan pergi mencari Siang Khan Giok Lin, untuk membunuhnya kau dapat memusatkan Sinkang untuk menyembuhkan lukamu. Inves tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memegang tangan Giok Han. Hampir aku lupa memberitahukan padamu. Dulu aku sudah menjanjikan kau akan memberitahukan rahasia Siang Khan Giok Lin bukan? Gok Han mengangguk, mengawasi si gadis dengan sikap berkhawatir. Ya tapi bukan sekarang waktunya. Kini kau perlu mencurahkan seluruh perhatian untuk penyembuhan lukamu itu. Inwe sangat bersyukur dan berterima kasih atas sikap demikian baik dari Giok Han, yang memperhatikan dan mengkhawatirkan kesehatannya. Dia menggeleng. Dengan memberitahukan padamu rahasia Siang Khan Giok Lin tidak berarti aku harus mempergunakan caranya. Guruku pernah memberitahukan kepadaku bahwa kematian Siang Khan Giok Lin terletak pada, pada selangkangannya. Dia memiliki ilmu kebal, sulit untuk menotoknya ataupun juga melumpuhkannya dengan menyerang anggota tubuhnya yang lain. Kau harus menyerang pada bagian yang mematikan, yaitu pada selangkangannya, tiga dim dari tepi kiri selangkangannya. Di jalan darah Uhdian Hiatnya. Girang Giok Han mengetahui kelemahan orang Si Siang Khan itu. Dia mengingatnya baik-baik. Kemudian dia minta agar Inwe duduk bersilah untuk mencurahkan sinkangnya dan coba menyembuhkan lagi luka di dalam tubuhnya. Si gadis menggeleng. Biarpun aku memerlukan waktu satu bulan untuk menyembuhkan lukaku ini agar menjadi sehat seperti semula, tapi bukan berarti keadaanku sekarang ini sangat menghuatirkan. Sekarang aku sudah pulin sebagian besar, kau jangan terlalu khawatir. Giok Han menggeleng. Tidak nonagang, kau tak boleh terlalu memakai tenagamu pada saat-saat sekarang ini dan harus benar-benar beristirahat sambil memusatkan tenaga dalammu, agar kesehatanmu pulih benar. Peliharalah kesehatanmu baik-baik, urusan penting apapun bisa ditunda, sampai nanti setelah kasmi buh kita melakukannya bersama-sama. Sedangkan orang si siang koan iru biar aku sendiri yang menghadapinya kukira tak ada kesulitan apa-apa, terlebih lagi jika kaki tangan kaisar lalim yang sebetulnya berada di gedung orang si siang koan itu sudah meninggalkan rumahnya dan pulang ke kota raja, tentu tak ada kesulitan apa-apa lagi buat membunuh si siang koan Giok Lin. Si gadis sangat bersyukur, dia menatap si pemuda dengan sorot meti berterima kasih. Tanpa disadari tangannya masih memegangi tangan Giok Hon, dan pemuda itu pun balas menggenggam tangan si gadis. Meti mereka saling menatap, dan sinar meti mereka bicara lebih banyak dibandingkan kalau memakai mulut, seluruh isi hati mereka terpancar jelas-jelas dari sorot meti masing-masing, keduanya sudah maklumi apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Tiba-tiba Giok Hon tersadar, dia segera menarik tangan si gadis diajak meninggalkan tempat itu, kita harus mencari tempat bersembunyi yang benar-benar aman, karena di saat K sedang berobat menyembuhkan luka di dalam tubuhmu, tak boleh terganggu perhatianmu. Sedapat mungkin kita mencari tempat yang jarang didatangi manusia. In Bwe menatap Giok Hon dengan pipi berubah merah, namun dia bertanya, kemana kita mencari tempat yang aman dari incaran orang-orang Kaisar V itu? Sekarang saja kaki tangan Raja Laim itu mungkin sedang melacak menyelidiki jejak kita. Mari kita pergi melihat dulu keadaan di depan sana, mungkin bisa dipakai untuk berdiam sementara. Tapi kita jangan menumpang di rumah penduduk, hal itu akan membahayakan. Kita tak bisa mengatakan pemilik rumah yang kita tumpangi akan berhianat. Tapi yang banyak terjadi memang begitu, ia melapor kepada yang berwajib. Giok Hon cuma mengangguk. Begitulah mereka melakukan perjalanan tanpa tahu harus pergi kemana. Tapi setelah berjalan setengah harian, mereka tiba di sebuah bukit yang agak terjal. Keadaan di situ sepi sekali tampak juga sebuah bongkahan batu besar. Aku akan menggeser batu besar itu kau boleh bersemedi di belakang bongkahan batu itu, sehingga tak ada seorang pun yang bisa melihatmu. In Bwe masih tak mengerti apa yang dimaksudkan Giok Hon, tapi pemuda itu sudah mulai bekerja. Dia memusatkan sinkang pada kedua lengannya, kemudian mengangket bungkah batu yang berukuran besar, yang digeser hampir menempel pada bukit. Kemudian dia mengumpulkan ranting dan cabang pohon yang telah kering, yang diletakkan di atas batu itu, ditimbuni oleh daun-daun, sehingga tampaknya di atas bongkahan batu itu bertumbuhan. Pohon-pohon liar. Padahal di bawahnya terdapat ruang terpisah yang cukup lebar. Dengan kera demikian tentu orang tak akan mencurigakan bahwa di balik bongkahan batu itu ada orang. In Bwe memuji kecerdikan Getok Hon, dia takruul ketika Giok Hon minta dia duduk di balik bongkahan batu itu, bersemedi untuk memusatkan sinkangnya, agar luka di dalam tubuhnya bisa disembuhkan. Nah, di sini kau aman, biarlah aku akan kembali ke dalam kota, untuk mencari orang sis yang koan itu. Percayalah, aku akan mengurus orang sis yang koan itu sebaik-baiknya, kau jangan khawatirkan apa-apa tentang diriku, karena kau perlu memusatkan seluruh perhatian pada pemusatan tenaga sinkangmu. In Bwe mengangguk dan memejamkan matanya. Sedangkan Giok Hon memergunakan ginkangnya untuk kembali ke dalam kota, mendatangi rumah si yang koan Giok Lin dia bertekad walaupun bagaimana dia harus berhasil memperoleh daftar orang-orang Kang Ou yang ada di tangan si yang koan Giok Lin. Jika tidak, tentu Tio Hong Gan banyak mendapat kesulitan. Sulit mengetahui orang-orang Kang Ou mana yang sudah menjadi anjingnya Kaisar Lalim itu, bisa jadi musuh dalam selimut buat Tio Hong Gan, berarti juga mengancam perjuangan suci Tio Hong Gan. Karena mengetahui di kota banyak sekali berkumpul pahlawan Kaisar, Giok Hon bertindak hati-hati sekali. Dia sudah merencanakan, yang pertama-tama dilakukannya ialah menyelidiki dulu keadaan rumah si yang koan Giok Lin, apakah orang-orang Kaisar dari kota Raja masih berada di rumah orang si si yang koan itu. Pengemis itu berjalan terpincang-pincang, dengan tongkat cukup panjang di tangan kiri, mengetuk-ngetuk jalanan, sambil melangkah perlahan-lahan, rupanya dia buta tak bisa melihat. Di tangan kanannya memegang sebuah mangkok untuk tempat menerima derma yang diberikan orang padanya. Kaki kanannya pincang, dia jalan tersok-sok, mukanya kotor, kumis jenggotnya tak keruan, topinya juga kotor sekali dibeleseki sampai menutup sebagian wajahnya. Usianya mungkin 40 tahun. Pengemis ini berjalan terus perlahan-lahan, akhirnya berhenti di sebuah rumah makan, minta sedekah. Tak ada seorang pun yang memperhatikannya, termasuk pelayan-pelayan rumah makan itu tak mengacuhkannya. Tapi, biarpun buta, biji mata pengemis itu sering menatap bersinar ke dalam. Ruang rumah makan itu, kemudian dipejamkan lagi, sambil mulutnya komat kamit minta belas kasihan kepada orang-orang yang lewat di dekatnya, agar memberi sedekah padanya. Lama juga si pengemis berdiam di depan rumah makan, dia berjalan lagi terseok-seok menyusuri jalan tersebut, akhirnya masuk ke sebuah lorong yang cukup panjang. Dia berjalan terus dengan kepala tertunduk, sampai akhirnya berhenti di depan rumah yang megah dan mewah. Pengemis ini menggumam perlahan, tampaknya sepi, apakah hanjing-anjing kaisar lalim itu sudah tak berdiam di rumah ini? Lama pengemis itu memperhatikan rumah tersebut, sedangkan gedung itu tetap sunyi, sepi, tak terlihat seorang manusia pun juga. Daun pintunya yang tebal lebar itu tertutup rapat-rapat. Perlahan-lahan si pengemis melangkah menghampiri pintu. Dia berdiri di situ memperhatikan keadaan di sekitarnya, rupanya dia cuma pura-pura buta sebab matanya bersinar tajam dan bisa melihat apapun juga di sekelilingnya. Diangkat tongkat pada tangan kirinya, ujung tongkat diketukan cukup keras pada daun pintu. Setelah itu tongkatnya diturunkan lagi, menanti dengan kepala ditundukan. Daun pintu terbuka, seorang berpakaian sebagai pelayan di rumah tersebut keluar dengan muka masam setelah. Melihat yang melihat yang mengetuk pintu seorang pengemis kotor dan buta. Sial! Mengapa kau mengganggu ketenanganku? Tanda tanya bentak si pelayan. Hayo pergi! Menggelinding dari sini bentakan itu disusul dengan tangan kanannya diulurkan buat mendorong pundak si pengemis, sampai tubuh si pengemis terhuyung-huyung mundur ke belakang beberapa langkah, rupanya si pelayan mendorong dengan tenaga yang kuat. To'aya, bermurah hatilah memberi sedekah kepadaku si pengemis melarat. Kasihanilah, aku pengemis buta yang tak bisa melihat keindahan alam, tak bisa menikmati keindahan apapun lagi. Jangan rowel, ayo pergi! Atau kau mau ku lemparkan baru mau menggelinding pergi dari sini? Tanda tanya si pelayan yang rupanya tadi sedang tertidur dan terbangun kaget karena ketukan tongkat si pengemis pada daun pintu. Semula dia menyangka yang mengetuk pintu sahabat majikannya, tak taunya hanya seorang pengemis. Dia jadi uring-uringan dan galak. Apakah to'aya tak berkasihan padaku? Tanya si pengemis. Baiklah, kalau to'aya tak mau memberi derma dan sedekah kepadaku, jelas aku pun tak bisa memaksa. Si pelayan rupanya sebal melihat pengemis kotor ini, dia cuma hem. Beberapa kali dan menutup daun pintu. Cuma saja, si pelayan jadi kaget campur heran. Daun pintu tidak bisa ditutup rapat, biarpun dia mendorong kuat-kuat. Dia membuka lagi. Si pengemis sedang menurunkan tongkatnya. Tidak ada orang lain di sekitar tempat itu. Si pelayan mendeliki si pengemis buta, dia mementak. Kau masih belum menggelinding pergi, pengemis menyebalkan. Aku akan segera pergi to'aya, jangan galak-galak. Kata si pengemis. Pelayan itu kembali mau menutup daun pintu, sama saja hasilnya dengan tadi, yaitu daun pintu tidak bisa ditutup rapat-rapat. Tentu saja dia semakin penasaran dan heran, tapi tidak segera membuka lebar daun pintu, cuma mengintai dari sela daun pintu. Rupanya semua ini akibatulah si pengemis. Tongkatnya dilintangkan dan ujung tongkat menunjang daun pintu, sehingga pintu tak bisa ditutup. Karena penasaran, si pelayan mendorong kuat-kuat agar daun pintu rapat. Dia pikir, berapa kuatnya sih tenaga seorang pengemis buta yang tampaknya kurang makan itu tapi dia keceli, karena tetap saja daun pintu. Iiu tidak bisa didorong rapat biarpun sudah dikerahkan seluruh tenaganya. Dengan murka dia membuka lebar-lebar daun pintu, sedangkan si pengemis buta sudah menurunkan tongkatnya dan bersiap-siap hendak berangkat meninggalkan tempat itu. Gembel busuk, kau harus dihajar teriak si pelayan meloncat ke belakang si pengemis, tangan kanannya diulurkan menjambak punggung pengemis itu, maksudnya dia hendak menarik tubuh si pengemis untuk dibantinya. Tapi dia menyambar tempat kosong, jari-jari tangannya yang semula tampak sudah hampir berhasil menjambak baju di punggung si pengemis, cuma terpisah beberapa din saja, telah menyambar tempat kosong karena tubuh si pengemis mendadak seperti bisa maju ke depan lebih cepat dari sebelumnya, Seperti punggung si pengemis ada matanya bisa melihat sambaran tangan si pelayan. Tidak kepalang marah dan penasaran si pelayan, dia membentak bengis sambil mengulangi jambakannya. Sekali ini dia menjambak dengan memergunakan tenaga sepenuhnya. Si pengemis mendadak menjerit, aduh, aduh kakehku dan dia memutar tubuhnya ke samping, membungkuk buat melihat kakinya, mungkin dia sudah kesandung batu dan sepatunya yang sudah tak keruan bentuknya itu menyebabkan ibu jari kakinya muncul tercuat keluar tak bisa melindungi lagi jari kakinya dari bongkahan batu yang terantuk itu, sehingga dia menderita kesakitan. Karena si pengemis membungkuk menyingkir ke samping buat melihat kakinya, akibatnya jelek sekali buat si pelayan yang sedang mengerahkan seluruh tenaganya buat menjambak sambil setengah menghantam dengan tangannya ke punggung si pengemis. Karena begitu tangannya diulurkan, mendadak lenyap sasarannya, bahkan waktu itu keseimbangan tubuhnya lenyap, tubuhnya terjerunuk mencium tanah sampai mukanya kotor oleh tanah dan abu. Si pelayan menjerit marah sambil meloncat berdiri, mukanya kotor sekali, hidungnya juga sudah bocor mengeluarkan darah, karena tadi mencium jalanan. Dia loncat ke dekat si pengemis untuk memukul kuat-kuat pada si pengemis. Karena tadi dia sudah mendapat pengalaman pahit, sekali ini biarpun memukul sangat kuat si pelayan tak membabi buta, dia tidak ceroboh dan berhati-hati. Si pengemis seperti tidak tahu beberapa kali hendak dipukul oleh si pelayan, dia mengayunkan tongkatnya ke belakang, untuk dikempit pada ketiaknya, karena tangannya hendak mengurut-urut ibu jari kakinya. Ujung tongkatnya muncul di samping ketiak belakang, dan mungkin secara kebetulan saja ujung tongkat itu menyodok perut si pelayan. Sodokan ujung tongkat itu ternyata kuat sekali, sebab si pelayan merasakan perutnya seperti dihantam. Sesuatu yang beratnya ratusan kaki, membuat isi perutnya jungkir balik, tak bisa dipertahankan lagi badannya ke jengkang ke belakang, bergulingan beberapa kali sambil teraduh-aduh memegangi perutnya yang sakit sekali. Si pengemis sudah menggerakkan tongkatnya untuk mulai melangkah pergi, jalannya terseok-seok karena kakinya memang pinjang. Dia tetap membawa sikap seperti tidak tahu berulang kali dirinya telah gagal diserang oleh si pelayan. Pelayan itu biarpun perutnya masih sakit, mukanya masih meringis, dengan kemarahan meluap sudah melompat bangun, meraung penasaran dan berlari mengejar si pengemis. Akan ku hajar mampus kau. Akan ku hajar mampus kau teriaknya mengancam. Dan memang dia bermaksud untuk menyiksa pengemis itu, yang dikiranya sudah mempermainkan dirinya. Pengemis itu tetap berlenggang ingguk terseok-seok dengan langkah pinjang, seperti tak mendengar teriakan si pelayan. Biarpun si pelayan berlari-lari buat menyusulnya, tetap saja jarak mereka terpisah satu dipal lebih, pelayan itu tak berhasil mendekati si pengemis. Memang ini luar biasa. Tampaknya si pengemis jalan tersiok-siok, namun tubuhnya itu meluncur ke depan ringan sekali, seperti melayang tak menginjak tanah. Sehingga biarpun si pelayan mengejarnya menggunakan seluruh tenaganya berlari di belakang pengemis itu, tetap saja dia tak berhasil mendekati pengemis yang luar biasa ini. Ini tanpa berapa si pelayan sudah mengejar si pengemis cukup jauh, tapi tetap saja dia tak berhasil mengejar pengemis itu, jarak mereka terpisah cukup jauh. Bukan main penasaran hatinya, dia mengejar mati-matian mengerahkan seluruh sisa tenaganya, tetap saja dia tak berhasil mencapai si pengemis. Sampai akhirnya, napasnya seperti tersendat habis, memburu keras, kerongkongannya kering. Kalau semula dia memaki-maki sambil mengejar, sekarang cuma mengejar dengan mulut tertutup rapat-rapat. Ketika mereka berada di lorong jalan yang sepi, mendadak pengemis itu berhenti melangkah. Dia berdiri tegak menghadapi pelayan yang sudah mengejarnya kehabisan tenaga. Akanku mampu si kau serak suara si pelayan, tangannya diangkat untuk memukul. Disangkanya si pengemis sudah tak kuat berlari menghindar lagi darinya, biarpun dia sudah kehabisan tenaga, tapi dengan sisa tenaganya dia ingin memukul pengemis itu. Si pengemis tak berusaha mengelak, berdiri diam di tempatnya dengan bibir tersenyum. Waktu tangan si pelayan hampir mengenai mukanya, tahu-tahu. Tubuhnya sudah menyikir ke samping, sehingga kepalan tangan pelayan itu lewat di samping mukanya. Pada waktu itulah tongkat si pengemis menotok punggung pelayan tersebut, hebat kesudahannya. Tubuh pelayan itu seperti didorong oleh suatu kekuatan yang dasyat, sehingga tubuhnya terjerunuk ke depan, mukanya kemudian menghantam tanah, hidungnya patah, darah mengucur keluar, giginya juga rontok tiga, matanya berkunang kunjuk, gelap penglihatannya. Si pengemis menggunakan ujung tongkatnya menyontek baju di punggung pelayan tersebut, dia menghentak perlahan, seperti tak memakai tenaga. Tapi kesudahannya benar-benar mengejutkan, karena badan pelayan itu seperti sehelai daun kering yang ringan terlempar ke samping, punggungnya membentur keras pada dinding tembok rumah penduduk, sampai terdengar suara benturan yang nyaring, tubuh si pelayan melosot jatuh di bawah tembok dengan metu, terbuka lebar-lebar dan mulut ternganga ketakutan, matanya itu biarpun terbuka lebar namun gelap tak ada yang bisa dilihat, berkunang kunang. Tenang sekali si pengemis menghampiri pelayan dan ujung tongkatnya mengetuk perlahan dagu si pelayan, segera kepala pelayan itu menengadah. Dagunya seperti dipukul martil saja, sakitnya bukan main, suara rintihannya terdengar perlahan. Pelayan yang semula, begitu garang dan bengis, sekarang jadi kuncup nyalinya, segera sadar bahwa dia keliru melihat lawan. Pengemis ini rupanya bukan pengemis sembarangan, dia ternyata memiliki tenaga yang kuat, tadi rupanya pengemis ini pura-pura saja tak melayaninya, namun sengaja memancingnya ke lorong yang sepi dan tak ada orang lain di situ. Diam-diam pelayan ini mengeluh, bila ia tidak terpancing dan ribut di depan rumah majikannya, pasti kawan-kawannya akan mengetahui keributan itu dan membantuinya, tidak seperti sekarang dia jadi mati kutu. Dengarlah baik-baik, suara si pengemis tawar. Aku ingin bertanya beberapa hal kepadamu, kau harus menjawabnya jujur, jangan sekali-sekali berpikir untuk berbohong, karena aku tak jamin lagi keselamatan jiwamu. Apa, apa yang ingin kau tanyakan? Si pelayan lemas tak bertenaga diduk di bawah tembok menderita kesakitan karena luka terbanting beberapa kali, sikapnya sudah tak bengis dan galak seperti semula, suaranya juga serak gemetar ketakutan. Yang dikhawatirkannya dirinya disiksa lagi oleh pengemis ini. Pertanyaanku yang pertama, kata si pengemis, perlahan-lahan dan suaranya tetap tawar. Apa, yang sedang dilakukan siangkoan giyoklin sekarang ini? Kaget dan heran si pelayan. Mau apa pengemis ini bertanya tentang majikannya? Segera dia menduga pasti pengemis ini musuh majikannya. Loya, loya sedang di kamar perpustakaannya menghitung, menghitung penghasilan kemarin yang baru disetor oleh perusahaan-perusahaannya, jawab si pelayan terpaksa. Pertanyaanku yang kedua, apakah orang-orangnya dari kota raja masih berada di rumahnya? Tanya si pengemis tak mengacuhkan sikap ketakutan si pelayan. Oh, kawan-kawan loya tanya si pengemis. Mereka, mereka masih berdiam di rumah loya, mungkin sore ini, mereka akan mengadakan pemeriksaan di kota ini. Si pelayan menyangka si pengemis ini dijuri pada utusan kaisar dari kota raja maka dia sengaja bilang begitu untuk mengertak. Tapi, hasilnya malah, membuat dia tambah pecah nyalinya, karena tahu-tahu tongkat si pengemis menyabet pipinya. Perlahan tampak pukulan gagang tongkat si pengemis, tapi pipi si pelayan segera bengkak besar dan diak kesakitan sampai rasanya menusuk-nusuk otak dan ulu hatinya. Bicara yang jujur, suara si pengemis tambah tawar, aku tahu kau bicara tidak jujur, sekali lagi. Melakukan hal itu maka kepalamu akan ku hantam dengan tongkatku ini dan akibatnya kau tentu bisa membayangkan sendiri. Ampun, ampun, aku tak berani berdusta lagi, loya sekarang sedang mempersiapkan keberangkatannya ke kota raja. Maksudmu majikanmu itu akan berangkat ke kota raja menegasi pengemis ini tawar. Bersama siapa dia berangkat ke kota raja? Kapan berangkatnya? Loh ya, berangkat malam ini, jam 3. Kepergiannya dikawal oleh empat orang mereka semua dari kota raja, pelayan itu kini patuh menjawab sebenarnya. Apakah keempat orang yang akan mengawal majikanmu ke kota raja berada di rumah majikanmu? Tanda tanya. Dua orang berdiam di rumah loya, dua orang lagi berada di rumah tihu, jam 1 nanti mereka akan datang menggabungkan diri. Siapa dua orang yang sekarang berada di rumah loyamu itu? Tanya pengemis itu lagi. Tio Taijin dan Chu Kongcu, menyahu sisi pelayan. Yang kau maksudkan Tio Taijin itu apakah bukan Tio Ye Uliang? Dan yang kau sebut Chu Kongcu Ita apakah bukan Culi Sen tanya si pengemis lagi? B, benar, si pelayan tambah yakin bahwa pengemis ini bukan pengemis sembarangan, dia menyesal mengejar-ngejar pengemis ini tadi seperti mencari pengebuk saja. Lalu dua orang lainnya yang akan menjemput loyamu nanti, yang sekarang berdiam di rumah tihu, siapa mereka tanya si pengemis lagi? Aku mendengarnya mereka adalah Bantaijin dan, dan yang seorang lagi tak begitu jelas, entah siapa dia, aku tak mengetahuinya. Plak tau-tau tongkat si pengemis menepuk perlahan pipi si pelayan yang sebelah kiri, perlahan sampokan tongkat itu, tapi gigi si pelayan copot dua. Bicara yang benar dan jujur. Siapa yang seorang lagi bentak si pengemis? Atau kau hendak kepalamu itu ku hajar pelecah? Rasa sakit yang ditanggung pelayan itu bukan main menyiksanya, akibat terjerunut mukanya menubruk jalanan, terbanting membentur tembok rumah dan pipinya dua kali dipukul oleh tongkat si. Pengemis benar-benar merupakan luka yang mendatangkan rasa sakit yang menyiksa benar, kepalanya pusing, matanya gelap, rasa sakit di sekujur punggungnya karena tulang punggungnya seperti patah atau sedikitnya retak akibat benturan kuat pada tembok, membuat dia hampir tak sanggup bicara lebih jauh. Namun rasa takut yang hebat karena kuatir disiksa lebih jauh oleh pengemis ini, terpaksa dia menyariwewewe, Sungguh, aku tak mengetahui siapa orang yang keempat itu, sungguh to'aya, aku tidak bicara bohong, saking ketakutan dia memanggil si pengemis dengan sebutan to'aya, cuan besar. Bohong. Kau rupanya minta dihajar lagi, heh mengancam si pengemis. Pelayan itu merintih dengan muka meringis ketakutan, dia hampir pingsan, menangis ketakutan setengah mati. Jangan, jangan mempersakiti aku lagi, to'aya, aku sudah bicara yang jujur, aku tak tahu siapa orang-orang keempat itu yang akan mengawal loya. Sumpah mati apapun aku mau, ampuni aku, to'aya jangan. Mempersakitiku lagi, aku mempunyai lima orang anak dan istriku juga tak bisa apa-apa, kalau aku mati siapa yang memberi makan pada mereka. Hem kau menyebut-nyebut tentang ak istri dan anak-anakmu untuk minta dikasihani, bukan? Tanya si pengemis dingin. Tapi, kalau kau tak bicara jujur, sulit aku mengampuni jiwa anjingmu, tongkatnya diangkat mengancam akan memukul pelayan itu lagi. Keruan saja si pelayan menjerit-jerit ketakutan sambil menutupi kepalanya dengan kedua tangannya, menghibah-hibah minta ampun, air matanya mengucur banyak sekali, tidak malu-malu dan lupa rasa sakit di tubuhnya, dia coba bergerak untuk berlutut. Tapi, waktu itu tongkat si pengemis sudah turun, menotok jalan darah Ye Uci Hiatnya ditengkuk, seketika si pengemis pingsan tidak sadarkan diri. Kau beristirahatlah di situ, kata si pengemis tawar, sambil ngeloyor pergi meninggalkannya, tapi sekarang langkah kakinya tidak terseok-seok seperti tadi, melainkan ringan sekali berlari dengan ginkang yang sangat tinggi. Kita harus membagi diri menjadi dua rombongan, dan kukirah yang paling baik daftar itu dibawa oleh Chu Kong Chu. Orang yang berkata itu adalah seorang bertubuh tinggi besar memiliki uyaturat tangan yang kasar bertonjolan pada tangannya, mukanya bengis, dia bicara sambil mengangkat cawan araknya. Meneguknya kemudian seakan menantikan jawaban yang lainnya yang berkumpul di ruangan tersebut. Orang ini tak lain Banit Se, dan dia berkumpul di ruangan itu bersama siang kean Giyoklin, Tio Ye Uliang, Chuli Seng dan seorang berpakaian penuh tambalan, dilihat dari keadaannya yang kotor dan mesum, dialah seorang pengemis. Usianya mungkin 40 tahun lebih, kumis jenggotnya dibiarkan tumbuh kasar di mukanya, waktu Banit Se bicara, dia cuma memutar-mutar cawan araknya di atas meja dengan tangan kanannya, seperti sedang berpikir keras. Apa yang dibilang banto aku memang tak salah, kata siang kean Giyoklin kita harus membagi diri menjadi dua rombongan, untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang mengincar daftar ini. Entah bagaimana pendapat Cukongcu? Chuli Seng sejak tadi berdiam diri dengan muka yang dingin kaku, waktu siang koan Giyoklin minta pendapatnya dia tetap diam tak segera menyahuti, hanya matanya memandang kepada orang-orang yang berkumpul di situ satu persatu. Kemudian dia baru menghela nafas, katanya, siapa sih yang memiliki nyali begitu besar untuk menghadang kita dan merampas daftar itu? Biarpun sudah makan 10 nyali macan rasanya sulit buat mereka mengambil daftar itu dari tangan kita. Rasanya bantai jin bicara terlalu berlebih-lebihan, kita tak usah khawatir terhadap siapapun juga. Muka Banit Se merah merasa malu, dia adalah congkan Giyoklin kun berkepandaian tinggi, berkata seperti itu Chuli Seng jelas ingin mengatakan bahwa dia seorang pengecut, yang khawatir berlebih-lebihan. Sebetulnya dia bermaksud mempermudah pengiriman daftar-daftar orang Kango yang sekarang jadi rebutan dan banyak yang mengincar. Tapi, ia tak berani bicara lagi, biarpun hatinya mendongkol terhadap pemuda yang angkuh ini. Chuli Seng tidak peduli sikap congkan Giyoklin kun tersebut, dia menoleh pada Tio Ye Uliang, tanyanya, bagaimana pendapat Loh Tejin? Tio Ye Uliang batuk-batuk, kemudian menyahuti hati-hati, kukira memang ada baiknya daftar itu bawa oleh Chu Kong Chu. Dengan kepandaian Chu Kong Chu dan beberapa orang pengawalmu, niscaya daftar itu bisa sampai di tangan Chu Kong Kong dengan selamat. Tentang care pengiriman itu lebih baik diatur oleh Kong Chu, kami cuma mematuhi perintah saja. Senang tampaknya Chuli Seng, dia mengangguk-angguk tersenyum, walaupun senyumnya itu tetap tawar dan dingin. Baiklah, kukira sudah dapat dipastikan sekarang bahwa aku yang akan membawa daftar itu kalian ikut dalam rombonganku, untuk memperkuat kedudukan kita. Selama dalam perjalanan, kuakui orang-orang Tio Hanggan dan pihak-pihak lain mengincar daftar ini, tapi kukira kita bisa menghadapi mereka tanpa perlu gentar. Siang Kuan Giok Lin mengangguk-angguk, dia tak berusaha menentang keputusan putra Chu Kong Kong, yang diketahuinya sangat berkuasa itu. Semua orang yang lainnya berdiam juga. Sedangkan Chuli Seng telap berkata lagi, yang ingin ku jelaskan kepada kalian, baru beberapa hari ini guruku, Teng San Sian Su, sudah tiba di sini, beliau yang akan mendamping aku pulang ke kota raja. Semua orang terkejut campur girang. Adanya Teng San Sianau jelas merupakan jaminan bahwa dalam perjalanan mereka tak akan menemui kesulitan berapa banyak pun orang tangguh berusaha menghadang mereka. Karenanya mereka segera tertawa riang. Sungguh beruntung kami jika bisa melakukan perjalanan dengan guru Kong Chu, ini merupakan kehormatan terbesar buat kami. Sekarang kami tak perlu bimbang dan khawatir lagi, rintangan apapun yang terjadi tentu bisa kita atasi kata Banit Se untuk memulihkan suasana, ikut memuji Chuli Seng. Pemuda itu mengangguk, kemudian menjelaskan rencana perjalanan mereka dengan suara perlahan. Semua orang itu menggeser duduk mas-masing. Untuk lebih dekat mendengarkan rencana perjalanan yang diuraikan Chuli Seng. Dimanakah guru Kong Chu? Mengapa tak mengajaknya kemaritanya Siang Kuan Giyok Lin? Aku menyesal sekali tak bisa melayani guru Kong Chu yang terkenal sebagai satu-satunya jago tanpa tanding zaman ini. Sebal Chuli Seng mendengar perkataan Siang Kuan Giyok Lin, dia tahu orang si Siang Kuan ini cuma menjelat-jelat memuji untuk menyenangkan hatinya, sebab Siang Kuan Giyok Lin memang seorang yang pandai menepuk pantat untuk meraih keuntungan pribadi. Cuma saja mengingat bahwa orang ini diperlukan Hong Siang untuk menundukkan jago-jago Kang Ngong, dia tersenyum. Guruku tak mau merepotkan lopeh, karenanya sekarang dia berdiam di rumah Tihu. Siang Kuan Giyok Lin mengangguk-angguk katanya, Kong Chu sendiri memiliki kepandayan demikian tangguh, entah bagaimana hebatnya kepandayan guru Kong Chu pujinya lagi. Dia melambaikan tangan memanggil pelayan-pelayan wanitanya untuk menambai arak dan mengganti makanan yang sudah dingin dengan makanan yang baru. Banit Sey meremas pantat seorang pelayan dengan sikap ceriwis, dia memang paling tidak boleh melihat muka cantik. Pelayan-pelayan Siang Kuan Giyok Lin semuanya cantik-cantik dan muntok, karenanya tangan Banit Sey jadi gatal. Dia meremas begitu sambil tertawa-tawa senang. Si pelayan tak berani mengelak, cuma senyum-senyum malu saja. Siang Kuan Giyok Lin juga tersenyum-senyum, dia memang ingin menyenangkan tamu-tamunya, sengaja telah menampilkan pelayan-pelayan wanita ini cantik-cantik. Tio Ye Uliang, juga rupanya jadi gatal pula tangannya, dia menarik lengan seorang pelayan agar lebih dekat. Harum semerbak pelayan itu, gadis berusia 19 atau 20 tahun, berwajah cantik dan muntok. Dia melirik pada Siang Kuan Giyok Lin, katanya, ku kira Siang Kuan Kisu tak keberatan menghadiahkan dia untukku. Silahkan, silahkan tertawa Siang Kuan Giyok Lin jangankan hanya seorang, jika Tai Jin mau tiga atau empat orang menemanimu, itu pun dapat saja Tai Jin ambil. Tio Ye Uliang sudah berdiri, dia tertawa-tawa menyeret pelayan yang masih berusia muda dan cantik itu, maafkan, perutku sangat sakit dan ingin minta nona manis ini untuk memijitkannya dulu. Pelayan itu masih gadis. Dia bekerja di gedung Siang Kuan Giyok Lin sejak berusia 8 rehaun. Selama itu tak pernah disentuh laki-laki, sekarang ada orang yang menyeretnya seperti itu dan bisa menduga apa yang akan dilakukan Tio Ye Uliang, dia jadi ketakutan, mukanya pucat pias. Loya, ratapnya sambil mengawasi Siang Kuan Giyok Lin Siang Kuan Giyok Lin mendelik, ayo temani Tio Tai Jin, awas jangan membuat Tio Tai Jin jadi gusar. Tio Ye Uliang tampaknya sudah tak sabar dia menyeret gadis pelayan tersebut menuju ke kamarnya. Tentu saja pelayan ini, tambah ketakutan dan bingung, dia hendak meronta dari cekalan Tio Ye Uliang, tapi tenaganya mana cukup untuk menghadapi kekuatan Tio Ye Uliang? Seperti semut dengan gajah saja. Bahkan terlalu takut dia menangis jangan aku, Tai Jin, aku-aku tak bisa menemani Tai Jin. Tio Ye Uliang tertawa-tawa, tak peduli dengan sikap si pelayan, ditariknya terus dan hatinya semakin senang saja. Justeru menjadi kegemarannya adalah gadis-gadis yang memberikan perlawanan seperti ini, untuk lebih menghangati darah dan tubuhnya. Justeru wanita yang menerima dan berdiam saja membuatnya sebal dan muak, membuatnya jadi tak terangsang. Tio Tai Jin, jam 3K sudah harus bersiap-siap kita berangkat jam 4 bilang culi seng. Dia tawar saja menyaksikan ini sama sekali tak coba mencegah kelakuan dan perbuatan Tio Ye Uliang, cuma dia mengingatkan agar Tio Ye Uliang tidak lupa daratan sehingga lupa bahwa pagi ini mereka akan berangkat jam 4. Perbuatan-perbuatan seperti itu memang sudah jadi biasa di kalangan mereka. Tio Ye Uliang tertawa. Kongcu jangan khawatir, jam 2 aku sudah siap dan selesai, teriaknya dan masuk dalam kamarnya menyeret pelayan yang masih gadis itu. Semua orang di ruang itu tertawa, mereka asik makan minum dan beberapa menit kemudian terdengar jerit yang cukup keras di kamar Tio Ye Uliang, siang kean giyoklin geleng-geleng kepala sambil tersenyum, katanya, akah anak itu benar-benar tidak tahu diri, mengapa harus menjerit-jerit segala? Bukankah Tio Tai Jin memberikan kesenangan kepadanya? Oya, apakah Kongcu tak bermaksud istirahat dulu? Tio Ye Uliang mengangguk perlahan, D.J.A. berdiri untuk kembali ke kamarnya. Siang kean giyoklin segera sibuk mengirim beberapa orang pelayannya, yang semuanya masih muda dan cantik-cantik, untuk melayani putra Tio Kong Kong ini. Tapi 4 orang pelayan yang diutus siang kean giyoklin diusir. Keluar oleh Tio Ye Uliang, karena dia tak mau mensiasiakan latihan lewakannya dengan main perempuan. Banit Seh membawa 2 orang pelayan yang dianggapnya paling cantik untuk menemaninya di kamar melewati waktu selama belum jam keberangkatan mereka. Si pengemis tua yang sejak tadi berdiam diri saja, tanpa ikut bicara, cuma memandang semua yang terjadi dengan sorot meti mengiri. Setelah culi seng, Banit Seh dan Tio Ye Uliang menghilang di kamar masing-masing, si pengemis menoleh pada siang kean giyoklin, yang duduk di sampingnya. To aku, semuanya berjalan lancar, mereka tampaknya menyukai aku dan ini sangat penting sekali, agar laporan pada Tio Kong Kong semua bernada baik, ujar siang kean giyoklin tentu saja, jasa-jasamu juga akan kulaporkan kepada Tio Kong Kong Kelak, untuk mendapat tempat yang layak untukmu. Si pengemis tersenyum. Ya ku harap saja kau tak melupakan aku, siang kean ya, bilang si pengemis. Dia maklum, sebagai seorang yang senang bermuka-muka, seorang penjilat, miscaya siang kean giyoklin selalu harus berusaha mencari jalan untuk menyenangkan orang-orang yang akan jadi jembatannya untuk mencapai cita-citanya. Siang kean giyoklin telah dihubungi Kaisar, diperintahkan untuk merangkul orang-orang Kangong, tentu saja Kaisar pun sudah tahu dari laporan orang-orangnya bahwa siang kean giyoklin paling pandai mengambil hati siapapun juga, letulah sebabnya tugas ini diberikan kepada siang kean giyoklin. Namun, sebagai orang yang cerdik dan licik, siang kean giyoklin tahu bahwa ia harus mendapat muka dari Cukongkong, orang kebiri yang paling berkuasa saat itu. Jika Cukongkong tak menyukainya, biarpun dia diperintahkan langsung oleh Kaisar, miscaya dirinya terancam bahaya tidak ringan, itulah sebabnya orang-orang Cukongkong dijamunya sebaik mungkin, berusaha menyenangkan hati mereka. Apalagi pada saat itu hadir Culi Seng, anak Cukongkong, maka dia melayani, sedapat mungkin menyenangkan pemuda yang berkepandayan tinggi tersebut, agar kelak menyampaikan kata-kata yang baik tentang dirinya dihadapan Cukongkong. Karena itu, walaupun di rumahnya kini merupakan arna perbuatan maksiat, ia tak berusaha menghalangi, juga menyembunyikan perasaan tak senangnya. Jika bisa, dia malah ingin menganjurkan Culi Seng melakukan apa saja disukainya. Memang begitulah sifat manusia. Jika memerlukan sesuatu tentu akan berusaha menyenangkan orang yang bisa memungkinkan ia berhasil dalam mencapai cita-cita dan keperluannya. Apapun akan dilakukan untuk menyenangkan orang yang dianggap bisa menjadi jembatan untuk mencapai cita-citanya, apalagi seorang manusia cik dan cerdik seperti siang kean Giyoklin, untuk mencapai cita-citanya ia tak segan-segan mengorbankan harga dirinya. Sudah lupa apa yang disebut dosa? Sudah lupa apa yang disebut harga diri? Sudah lupa apa itu penderitaan dari korban-korban perbuatannya? Sudah lupa juga pada ancaman hukuman neraka kelak. Yang terpenting bisa mencapai cita-citanya, apapun akan dilakukannya. Dan dia bercita-cita menjadi satu-satunya orang kepercayaan kaisar. Sedangkan si pengemis bermuka kasar dan mesum itu tak lain dari Kiyu Chiyue Sinkai, pengemis sakti berjari sembilan, Ho Beng Su, di Kaepang ia memiliki kedudukan tinggi, sebagai salah seorang Hyo Chu, pimpinan daerah, namun sifat tamak masih tetap bersemayam di hatinya, ia terbujuk oleh rayuan siang kean Giyoklin karenanya juga, ia bersedia bekerja sama dengan siang kean Giyoklin, buat kaisar dan kerajaan, sebab siang kean Giyoklin sudah memujuknya bahwa Ho Beng Su akan mendapat kedudukan sangat baik, harta dan pangkat yang akan dihadiahkan oleh kaisar. Manusia yang masih mengejar keduniawian, tak akan puas dengan kedudukan yang bagaimana tinggi sekalipun. Biarpun dalam Kaepang Ho Beng Su memiliki kedudukan yang sudah tinggi, tapi sifat tamaknya menghendaki untuk mendapat yang lebih lagi. Lah sebetulnya mempunyai cita-cita untuk merebut kedudukan Pang Chu Kaepang, tapi sejauh itu usahanya tak pernah berhasil. Sebab itu dia akhirnya memutuskan untuk tunduk pada kerajaan dan nanti memanfaatkan kekuatan kerajaan untuk menggempur Kaepang dan merampas kedudukan Pang Chu, ketua Kaepang. Siang kean Giyokliu Yaak mengetahui cita-cita Ho Beng Su, mempergunakan kesempatan itu untuk membujuknya, menjanjikan kalau Ho Beng Su sudah memperlihatkan beberapa perbuatan yang berjasa kepada kerajaan, maka dijaminnya pihak kerajaan akan membantu dan mendukung Ho Beng Su sebagai Pang Chu Kaepang. Memang yang dijanjikan Siang kean Giyokliu bukan janji kosong, Kaisar pun lebih senang yang menjadi ketua berbagai perkumpulan dan pintu perguruan silat adalah orang-orang yang telah tunduk dan bekerja untuk kerajaan, sehingga tak ada kesulitan di waktu-waktu mendatang, seluruh perkembangan dalam kalangan Kang Ngau dapat dikuasai dan dikendalikan dengan baik. Ho Beng Su memang akan didukung untuk menjadi Pang Chu Kaepang. Ho Beng Su sendiri biarpun sudah mengkhianati pintu perguruannya sendiri, merasa bahwa ia tak keliru jalan, karena dia memang memiliki ambisi yang besar. Sekarang dia mengandalkan Siang kean Giyoklin, agar dirinya bisa dekat dengan Kaisar, karena diketahuinya Siang kean Giyoklin belakangan ini menjadi orang kepercayaan raja untuk membujuk orang-orang Kang Ngau. Nanti, setelah dia bisa dekat Kaisar, Ho Beng Su akan merebut kedudukan itu, ia yang akan berusaha menjadi orang kepercayaan Kaisar. Selama itu, Ho Beng Su menyimpan saja cita-cita dan rencananya, yaitu rencana untuk menjadi Pang Chu Kaepang merangkap menjadi ketua orang-orang Kang Ngau. Memang demikianlah sifat-sifat orang yang memiliki jiwa dan hati kotor, selalu tak kenal puas dan jika memperoleh kesempatan pasti akan cakar-cakaran, untuk memperebutkan kedudukan, tanpa peduli lagi apakah harus mengorbankan kawan atau memang harus memusnahkan rekan-rekannya, pasti akan dilakukan apa yang dianggapnya bisa membuatnya lebih dekat dengan cita-citanya. Kepandaian Kiu Chi Sien Kai sebetulnya tidak rendah, tapi sejauh itu dia tak mau memperlihatkan kepandaiannya di depan Juli Seng, dia pikir pemuda angkuh itu pasti tak senang jika dia ikut-ikutan mengatur, dia membiarkan saja Juli Seng mengatur dia dan reman temannya. Dia hanya mendengar dan memperhatikan saja, untuk ikut arus angin ke arah mana yang sekiranya bisa lebih menguntungkan kedudukannya. Dia sebetulnya senang sekali main perempuan cantik, walaupun dalam Kaipang memang terdapat peraturan keras sekali, setiap anggota Kaipang dilarang mempermainkan wanita baik-baik, tapi Ho Beng Su sejak menjabat kedudukan Hiyo Chu Kaipang, secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi seringkali mempermainkan anak istri orang. Pada dasarnya memang dia memiliki sifat-sifat yang tak berbaik dan buruk, namun orang Kang O sejauh itu belum melihat isi hati sebenarnya dari Hiyo Chu Kaipang tersebut. Cuma malam ini, dia mempunyai rencana lain. Yang lainnya menghabiskan waktu dengan pelayan-pelayan wanita Siang Kuan Giok Lin yang cantik-cantik, Ho Beng Su tidak mau mengikuti apa yang dilakukan recekan rekannya, sebab dia ingin menyimpan tenaga. Dia cuma berunding dengan Siang Kuan Giok Lin, perihal rencana keberangkatan rombongan mereka. Kita boleh tenang dan gembira, karena Teng San Siang Su akan bersama rombongan kita Siang Kuan Giok Lin tertawa bilang begitu pada kawannya. Biarpun ada iblis dan jin dari neraka turun, tak mungkin ada yang sanggup mengambil daftar itu dari tangan kita, Teng San Siang Su pasti tak akan menimbiarkan hal itu terjadi. Ya, aku pun sudah dengar kehebatan Teng San Siang Su, dan sejauh ini aku belum pernah bertemu dengannya, menyahuti Ho Beng Su dengan tawar. Dia tidak percaya apa yang diceritakan oleh teman-temannya dalam kalangan Kang O bahwa Teng San Siang Su merupakan jago nomor satu di zaman itu, biar bagaimana dia merasa itu cuma hanya cerita yang terlalu dilebih-lebihkan. Karenanya hatinya mendongkol melihat Siang Kuan Giok Lin begitu kegirangan dan yakin dengan adanya Teng San Siang Su rombongan mereka tak akan menghadapi kesulitan apa-apa. Sampai jauh malam kedua sahabat itu, bercakap-cakap, membicarakan rencana-rencana mereka selanjutnya setelah tiba di kota raja. Tapi, tanpa mereka ketahui sepasang metu bersinar tajam tengah mengawasi mereka dari luar jendela, mengintai dengan sikap hati-hati. Sebagian dari percakapan mereka telah didengarnya, tapi, sebagian lagi tak terdengar olehnya, karena tadi waktu Chuli Seng memberitahukan rencana perjalanan mereka kepada kawan-kawannya suaranya perlahan sekali. Setelah melihat Ho Beng Su dan Siang Kuan Giok Lin berdua yang tertinggal di ruang tersebut, orang yang mengintai itu, yang berpakaian penuh tambalan, dengan langkah sangat ringan meninggalkan jendela, berindap-indap mencari kamar Chuli Seng. Waktu melewati jendela, Banit Sey, didengarnya suara isak tangis wanita diseling oleh suara tertawa senang Banit Sey dan juga bujuk rayunya, orang itu yang tak lain pengemis tua yang tadi telah mempermainkan pelayan Siang Kuan Giok Lin, merasa sebel dan tubuhnya ringan sekali menjauhi jendela itu, menghampiri jendela kamar yang lainnya. Kembali didengar suara lenawa cekikikan dari Tio Ye Uliang dan wanita yang tadi diseret masuk ke dalam kamar. Rupanya Tio Ye Uliang pandai sekali memujuk gadis pelayan yang tadi begitu ketakutan dan menjerit ketika berada di dalam kamar berdua. Tio Ye Uliang kini sudah jinek dan tertawa cekikikan berdua dengannya. Pengemis tua itu tidak berhenti di jendela kamar Tio Ye Uliang, ringan sekali langkah kakinya, tubuhnya meloncat ke dekat jendela kamar lainnya. Dia mendekati jendela itu hati-hati, karena dia yakin inilah jendela dari kamar yang ditempati oleh Culi Seng. Tanpa menimbulkan sedikit suara pun dia merapatkan diri di dekat jendela mengintai ke dalam. Dugaannya tidak salah, itulah kamar Culi Seng. Pemuda bangsawan itu tengah duduk bersemedi di pembaringan untuk mengatur pernapasannya. Matanya terperjamkan. Si pengemis mengerutkan alisnya, diam-diam di akagum bahwa dalam usia semuda itu Culi Seng dapat mengatasi diri tak terlibat dalam urusan wanita. Hal ini memang memungkinkan Culi Seng mencapai kemajuan yang lebih cepat dalam latihan tenaga dalamnya. Mendadak terdengar suara tertawa dari arah sebelah kanan, cepat-cepat si pengemis tua melompat ke langkah wuhungan, bersembunyi di situ, dua orang pelayan siang kean Giyoklin muncul dari arah dapur sambil bercakap-cakap dan tertawa-tawa. Mereka tampaknya senang sekali, membicarakan perihal kelakuan tamu-tamu terhormat dari majikannya, yang ternyata hampir semuanya doyan wanita cantik. Setelah kedua pelayan itu menjauh, si pengemis tua meloncat turun kembali ke tanah. Dia bermaksud hendak, mengintai lagi, waktu itulah terdengar, sahabat, mengapa tidak masuk saja? Kaget pengemis tua ini, tak disangkanya Culi Seng memiliki pendengaran begitu tajam dan sudah mengetahui kehadirannya. Dia cepat-cepat meloncat hendak menjauhi, tapi daun jendela sudah terbuka, disusul melesat keluar sesosok tubuh gesit sekali letulah Culi Seng.